selamat menikmati 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 Jadi kan kalau kita suka Kalau beli apa ya Kalau beli laptop Itu ada yang kosong Betul nggak? Jadi beli kosongan aja gitu Nah beda dengan laptop Yang sudah ada isi di dalamnya Jadi pas kita beli Mac Sudah ada powerpointnya Berarti Knot Sudah ada wordnya Berarti page Nah Jadi sudah ada aplikasi Yang terinsat di dalamnya Untuk apa? Untuk orang tinggal langsung berkarya Ngerti nggak maksudnya? Jadi shutter pack ini penting Kalau di anak-anak SMK Itu anak-anak SMK Nggak usah buat sistemnya dari 0 Cukup lanjutkan shutter pack ini Jadi kalau ada poin 0 sampai 100 langkahnya Maka kita udah bantu semua orang Untuk melangkah 40% Sisanya tinggal apa? Tinggal dibuat masing-masing Mau dijadikan apa? Mau jadi e-commerce Toko online Langsung dibuatin Buat master product Dan transaksi Karena apa? Semua backend ini Kita udah buatin Front ini udah dibuatin Tinggal dikustomisasi Dengan kebutuhan kita Ini startup pack Nah berikutnya Di akhir kita juga Dari startup ini Buat Learning management system Sekolah atau kampus Jadi kita bisa nanti Coba upload video Terus nanti bisa download materi Karena LMS di sekolah ini Nggak berbayar Jadi kita buat latihannya ini LMS-nya yang memang Benar-benar free Jadi semua mahasiswa Bisa akses Nah berikutnya ada Implementasi penggunaan Dan tim instruktur LMS Nah ini maksudnya apa? Implementasi penggunaan ini Artinya Nanti semua tim yang ada di sini 6 orang ini Ini adalah satu tim Implementasi dari Fatforce.com Nah jadi maksudnya Teman-teman akan jadi Satu tim Untuk membuat materi-materi Tentang Bebas Maksud tentang bebas Jadi kalau ada yang bisa Tentang kesehatan Silahkan berbagi tentang kesehatan Buat 3 episode Tentang misalkan Bagaimana cara Mengobati yang demam Atau Merawat anak Dan lain sebagainya Nah Jadi ini akan kita buat Konsepnya 5 free 2 paid Jadi ini adalah konsep Gimana caranya Kita juga di akhir magang Kita bisa berpenghasilan 5 free ini Materinya bebas Yang 2 paid ini Harus Melakukan request Terlebih dahulu Ini mau apa yang berbayarnya Misalkan diantara teman-teman Ada yang bisa ngebuat Aplikasi android Mau sharenya 5 video Sama 1 source Misalkan ditambah Dengan powerpoint Nah Maka Ini kita akan ajarkan Bagaimana cara Menjadi instrukturnya Semuanya Alhamdulillah Sudah punya laptop ya Ini minimal Webcamnya HD Jadi nanti Dipikirkan dari sekarang Apa ya Yang saya bisa Ngerti gak sih Misalkan kamu mau Menyampaikan materi HTML HTML itu adalah Hypertech Markup English Penggunaan pertama Kita menggunakan Diberi apa-apa Apa-apa Tapi itu yang free Jadi 5 video free Harus free itu Jadi gini Kenapa kita harus Berpikir ada yang gratis Karena Boleh jadi Ada teman-teman kita Yang gak tau Yang mereka pengen belajar Dan pengen dapat Sertifikat Jadi di akhir video ini Bakal ada ujian Cukupnya gini Gak gini Teman-teman ya Di platform.com Mungkin masih ada bug Maksudnya ketika ada bug Kita akan coba Perbaiki bug itu Tapi setelah ujian selesai Mereka semua Akan mendapatkan Sertifikat dari HTML HTML basic Bisa Banyak maksudnya Jadi bikin video Pembelajaran gitu Pintar sekali Gak usah pake mic-mic yang begini Gak apa-apa Yang penting dipastikan aja Mic di laptopnya bagus Itu aja Terus bisa nge-screen layar Selesai Ya Oke Jadi 5 free 2 page 2 page ini Harus lebih lanjutan Lanjutan itu begini Misalkan yang pertama Materi HTML Yang kedua materi CSS Yang ketiga JavaScript Yang keempat JQuery Yang kelima Misalkan kalian pake Tailwind CSS Yang keenam Project membuat Company profile Menggunakan HTML Dan bootstrap 5 Pajak Ketika maksudnya Yang paid itu Jadi paid itu harus Sesuatu yang Lebih dari Tambahan Yang free nya gitu Jadi kalau udah belajar Yang free Harus paid gitu Kalau apa Kalau mau Dapat project Untuk ngebuat langsung Contohnya begitu Kebayang maksudnya Udah kompleks gitu berarti Kompleks Ada HTML Ada CSS nya Udah di dalam Bahkan Ditambah yang Pad yang Pad yang terakhirnya Membuat Sistem Company profile Menggunakan PHP Dan MySQL Sistem apa? Misalkan Post Point of sales Kenapa point of sales nya Lebih bagus? Karena kalian Point of sales nya Pake Laravel Bisa diintegrasi Dengan Android Bisa diintegrasi Dengan iOS Dan lain sebagainya Nah maksudnya Yang paid itu seperti itu Jadi paidnya berbayar Untuk range harganya Nanti di akhir Ini sekitar 40 sampai 90 ribuan Jadi kalian Jangan masang harganya Saya mau sejuta Jangan dulu lah tuh Kan ini telatihan Judulnya telatihan Maksud latihannya begini Gimana caranya Kalian dapat Sesuatu Ngerti gak? Nah terus Kita juga menghasilkan Sesuatu Jadi dari sistem ini Dari paid Paid ini nanti Bakal terjadi Bagi hasil Di antar kita Jadi nanti Panofi akan Menyampaikan Ke sekolah-sekolah Bahwa ada Materi-materi HTML Yang bisa didapatkan Di fatforce.com Nanti ngecek di Instrukturnya Wah ada pario Wah ini free Ikutan Gak apa-apa Biar mereka Tahu dulu bahwa Kita tuh Bisa mengisi Materi gitu Jadi sebulan ini Bakal spring Jadi kita bakal Bener-bener berpikir Udah apa ya Tapi kalau bisa Jangan sama Jadi gak boleh Ini HTML Ini HTML gak bisa Nah maka dari itu Dari tim ini Ada satu orang Team leader Satu orang Team leader yang mengetuai Nah disini Yang paling sepuh Ada pario Jadi insya Allah Nanti dengan pario Bareng-bareng Tiba-kali Diatur materinya Bareng-bareng Semuanya apa Dibagi-bagi Biar semuanya Aman Sebelum di upload Jadi sebelum di upload Pastikan pario juga Ngeceknya Apa aja materinya Supaya aman semua Oke Jadi itu ya Sederhana sih Berikutnya pengenalan Ada hari ini Yang harus beres Pertama adalah Pengenalan revolusi Industri 4.0 Jadi ini Hari ini Saya akan demokan juga Bagaimana cara kita Coba Belajar revolusi Industri 4.0 Ini dari Fartworks.com Jadi ini baru beres Tadi malam Karena sistemnya Memang lagi saya buat Jadi Fartworks.com Ada sebagiannya Menggunakan Komponen-komponen Yang open source Free Sebagian juga Ada modul-modul yang berbayar Nah berikutnya Kita ada Management project Modern Kita pakai Scrum Jadi Scrum ini Nanti akan Terintegrasi Dengan pekerjaan-pekerjaan kita Jadi semuanya Harus punya Akun Git Scrum Jadi nanti Cari Di search Git Scrum Daftar akun free Tapi kalau saya Nanti berbayar Jadi semua yang bergabung Di team project ini Semuanya free Tapi saya Membuat Workspace-nya Itu berbayar Jadi berbayarnya Di kita Nanti di teman-temannya Semuanya free Paketnya Jadi itu pengenalannya Sederhana ya Hari ini Beresin ini Revolusi industri Yang pepat Terus Kita Pertemuan berikutnya Insya Allah Di hari Rabu Kita akan Bicara tentang Manajemen project Modern Menggunakan Scrum Nah Ketiga Step pengenalan ini Pekan ini Kita harus beresin Setup environment Yang kita butuhkan Untuk apa? Untuk Aplikasi yang nanti Mau kita buat Dan untuk Materi yang akan Kita siapkan Gitu Jadi kita akan belajar Setup environment Laptop kita Jadi kalau laptopnya Masih banyak virusnya Nanti dibersihin Bersihin dulu Karena ini mungkin Bakal berat Untuk nge-record 30 menit Itu bisa jadi Mungkin ada 2 giga 3 giga Kita harus siapin Sedangkan Ram itu Makin lama Ya Dia makin berat Jadi ketika nge-record Terus ini Ini make-nya Terus mulai panas Tuh Kenapa? Ini soalnya HD gitu Resolusi retina ini Besar banget gitu Ketika di-record Ini besar banget Kapasitasnya Maka harus di-compress Nanti berikutnya Tapi minimal Untuk resolusi Minimal semuanya Bisa 720 pixel Ya Itu minimal Resolusi 720 pixel Kalau di YouTube itu HD itu 720 Nanti ada di atasnya lagi Ini ya Ada yang 1000 Nah kita yang 700 aja Oke